selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada pun jenis patung menurut pengajar.co.id jenis patung itu ada dua patung Nuzon de Bos dan Dalia langsung saja untuk pembahasan pertama bentuk patung bentuk patung yang pertama yaitu bentuk patung figuratif artinya patung itu adalah tiruan dari bentuk alam baik manusia, binatang, dan tumbuhan benar-benar ada di alam itu patung figuratif contohnya kayak patung pecel di jalan kota pahlawan patung manusia patung gajah patung macan apapun lah atau patung tumbuhan atau patung hewan pokoknya patung yang benar-benar sudah ada di alam ditiru dibentukkan menjadi sebuah patung itu namanya patung figuratif bentuk patung kedua yaitu patung non figuratif artinya patung yang bentuknya terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya umumnya adalah abstrak jadi patung ini didasarkan bukan pada tiruan tapi mencoba membuat bentuk sendiri yang benar-benar bentuk itu tidak ada di alam jadi memang rekayasa atau mungkin bentuk dasarnya dari alam tapi sudah tidak terlihat lagi secara kasat mata bahwa saya itu adalah bentuk tiruan dari alam contohnya banyak kayak patung di tol masuk madiun itu ada patung monomontal setelah di alam gak ada bentuk apa tumbuhan juga gak ada hewan juga gak ada apalagi manusia bukan seperti itu bentuknya figuratif menyimpulkan sesuatu menyimpulkan pelisapat-pelisapat tertentu menyimpulkan filosofi-filosofi tertentu yang sesuai dengan kehanda seni menurut patung non figuratif jenis patung jenis patung ini ada dua patung zondebos dan patung relief untuk patung zondebos itu patung yang dapat berdiri di atas tumbuhannya sehingga patung zondebos ini adalah patung yang tidak bersandar jadi berdiri jadi tumbuhannya itu di bawah apapun namanya patung zondebos itu dia harus bisa berdiri dengan tumbuhan di bawah jadi patung berdiri di atasnya bukan di samping jadi dia tidak menempel di dinding tidak menempel di atau di kayu tapi dia berdiri sendiri ada tumbuhannya di bawah baik di bawah di samping atau di kanan di kiri pokoknya satu pun tumbuhan di atas di samping tapi umumnya zondebos ini pengertian yang lebih fokusnya itu di bawah jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa ada patungan jadi berdiri patung yang kedua yaitu patung relief itu patung yang menempel kebalikannya dari zondebos kalau zondebos ini benar-benar mandiri dia berdiri sendiri kita bisa melihatnya secara mengeliling memutar untuk patung relief ini patungnya menempel pada permukaan dinding yang hanya bisa dilihat dan dinikmati dari satu sisi dari depan saja samping tidak kelihatan tidak bisa jelas atau dari kanan kiri pun tidak bisa jelas hanya dari depan saja itu relief bisa kelihatan dan tampak bisa dilihat tapi kalau zondebos itu kita bisa mengelilingnya patung itu bisa kelihatan semua cukup ini tadi adalah materi tentang jenis dan bentuk patung untuk simpulannya bentuk patung itu ada dua bentuk patung figuratif yang merupakan tiruan dari alam non figuratif yang merupakan patung bukan tiruan dari alam abstrak adanya jenis patung ada dua kategori patung zondebos yaitu patung yang dapat berdiri sendiri di atas tumbuhannya atau patung relief yaitu patung yang menempel pada permukaan baik dinding atau media lainnya sampai jumpa di video depan di materi selanjutnya jangan lupa feedback jika ada kurang dan salahnya bapak minta maaf sampai jumpa di video depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh